Oke, jadi dari soal diketahui terdapat suatu garis yang sejajar dengan garis 3x dikurang 2y ditambah 5 sama dengan 0 dan garis tersebut melalui titik pangkal koordinat lalu kita ditanya apakah persamaan dari garis tersebut untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus mencari dulu gradien dari garis yang ditanya bagaimana cara mencarinya? kita bisa memanfaatkan hal yang kita ketahui dari soal yaitu garis tersebut sejajar dengan garis 3x dikurang 2y ditambah 5 sama dengan 0 dan kita ingat bahwa jika 2 buah garis itu saling sejajar maka syarat yang berlaku adalah M1 sama dengan M2 dengan M1 dan M2 adalah gradien dari masing-masing garis sejajar tersebut jadi untuk mencari gradien dari garis yang ditanya kita bisa langsung mencari gradien dari garis yang diketahui dulu saja karena nilai gradien mereka pasti sama jadi dari sini kita akan mencari gradien dari garis 3x dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0 untuk mencari gradien dari suatu persamaan garis kita bisa mengubah dulu persamaan garis tersebut ke bentuk y sama dengan Mx ditambah C seperti ini kita bisa mengubah dulu persamaan nya ke bentuk seperti ini untuk mencari nilai M yang di sini yang merupakan nilai dari gradiennya disini kita bisa langsung ubah persamaan garisnya kita pindahkan semua suku yang tidak memuat variable Y ke ruas kanan jadi kita akan punya min 2y sama dengan min 3x dikurangi 5 atau ini sama saja dengan 2y sama dengan 3x ditambah 5 nah dari sini kita bisa juga langsung bagi kedua ruasnya dengan konstanta 2 agar di ruas kiri hanya tersisa variable Y saja jadi kita bagi keduanya dengan konstanta 2 ini kita bagi 2 jadi tinggal Y sama dengan 3 per 2x ditambah 5 per 2 ini kita lihat bentuknya sudah sama dengan bentuk di sini Y sama dengan Mx ditambah C berarti gradien dari garisnya merupakan nilai yang berada di depan variable X nya nilai M ini berarti merupakan nilai yang ini atau kita bisa tulis M nya adalah 3 per 2 disini kita misalkan gradien dari garis 3x min 2y tambah 5 nya merupakan M1 berarti kalau M2 merupakan gradien dari persamaan garis yang sejajar maka M2 sama dengan M1 dan M1 nya 3 per 2 jadi M2 sama dengan 3 per 2 oke jadi disini kita sudah mendapatkan gradien dari garisnya yaitu M sama dengan 3 per 2 selanjutnya kita bisa langsung membentuk untuk membangun persamaan garisnya dengan cara kita memanfaatkan persamaan Y sama dengan Mx ditambah C juga bagaimana caranya pertama kita harus mencari konstanta C nya dulu yang belum diketahui berapa nilainya jadi kita akan mensubstitusikan nilai titik yang diketahui dan nilai gradien yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai C pertama kita tahu bahwa garis ini itu melalui titik pangkal koordinat dan titik pangkal koordinat yang dimaksud disini adalah titik 0,0 atau biasa juga disebut sebagai titik pusat koordinat jadi nilai X dan nilai Y yang dilalui oleh garis tersebut adalah 0,0 kita substitusikan langsung ke dalam persamaannya jadi nilai Y nya adalah 0 lalu nilai M yang kita dapat sebelumnya adalah 3 per 2 dan nilai X nya adalah 0 ditambah C berarti kita akan dapat 0 sama dengan 0 ditambah C atau kita dapatkan nilai C nya adalah 0 kita sudah mendapatkan nilai konstantanya sekarang kita tinggal mensubstitusikan lagi nilai konstanta yang sudah kita dapat dan nilai gradien yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sama masih Y sama dengan M X ditambah C karena kita sekarang akan membangun persamaan garis secara umum kita tidak perlu memasukkan nilai dari titik yang dilaluinya kita biarkan tetap dalam bentuk Y dan X maka persamaan garis secara umumnya adalah Y sama dengan M nya tadi 3 per 2 X ditambah C nya adalah 0 tambah 0 jadi nilai persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3 dibagi 2 dikali X ini merupakan nilai dari persamaan garisnya maka kita bisa langsung tuliskan kesimpulan disini bahwa persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat dan sejajar garis 3X dikurangi 2Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 3 per 2 dikali X selamat menikmati